Intro Sejak Pranses Naruto dimulai pada akhir tahun 1990-an Sampai dengan saat ini, sudah ada banyak karakter yang diperkenalkan dalam ceritanya Ada yang masih hidup dan ada juga yang sudah mati Ada yang lemah dan ada juga karakter yang memiliki kekuatan yang dasyat Saking dasyatnya kekuatan karakter tersebut, mereka bisa menghancurkan sebuah planet Tentunya kemampuan untuk bisa menghancurkan planet tersebut tidak dimiliki oleh semua karakter Hanya ada beberapa nama yang sanggup untuk melakukannya Siapa sajakah mereka? Berikut pembahasannya di dalam video berikut ini Hai guys, sebelum kalian lanjutin videonya Jangan lupa subscribe channel ini biar kami makin semangat bikin videonya buat kalian Nyalain juga notifikasinya biar kalian tahu kalau kami sudah upload video terbaru Dan jika sudah, selamat penonton Yang pertama Hamura Otsutsuki Hamura Otsutsuki merupakan saudara dari Sates of Sixth Path yaitu Hagoromo Otsutsuki Dan merupakan salah satu karakter terkuat di fansize Naruto Banyak para fans yang memuji atas apa yang dilakukan oleh Hagoromo untuk menyegel sang ibu Kaguya Tapi banyak yang tidak sadar bahwa dalam melakukan penyegelan, Kaguya Hamura juga memiliki peran yang sangat penting Sama seperti saudaranya, Hamura Otsutsuki tidak membutuhkan kebutuhan dasar layaknya manusia Seperti tidur ataupun makan Stamina bertarung yang dia miliki memang sudah sangat sempurna dan luar biasa Dimana dia mampu bertarung melawan Kaguya Otsutsuki selama berbulan-bulan Meskipun tidak diketahui sampai sejauh mana kemampuan dari Hamura Tapi kemungkinan besar kekuatannya tidak jauh berbeda dari Hagoromo Yang kedua Madara Uchiha Madara memang diketahui sebagai salah satu karakter terkuat di seluruh seris Naruto Dan semua hal itu bisa terjadi berkat dirinya yang menjadi Jinchuriki bagi monster ekor 10 Dengan berhasil mendapatkan kemampuan Rinne Saringan Artinya Madara mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa Contohnya adalah dia mampu menjatuhkan meteor ke satu titik tertentu Madara memiliki cukup kekuatan untuk menghancurkan sebuah planet Dan hal ini membuktikan bahwa dia tidak butuh pembuktian apapun terkait masalah kekuatannya Yang ketiga Naruto Uzumaki Sang protagonis utama dalam serisnya Naruto Uzumaki memang diketahui merupakan salah satu karakter terkuat di seluruh franchise Naruto Naruto sudah mendapatkan kekuatan Six Path Shades Mode berkat Hagoromo Otsutsuki Hal ini belum lagi ditambah oleh kekuatan yang diberikan oleh Kurama Sang Monster Ekor 9 Kekuatan yang dia miliki cukup untuk bisa mengalahkan Momosoiki Otsutsuki Dengan semua kemampuan yang dia miliki Menghancurkan sebuah planet bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan Tapi tentunya Naruto lebih memilih untuk tidak melakukan hal tersebut Yang keempat Sasuke Uchiha Sama seperti Uzumaki Naruto Sasuke Uchiha juga merupakan seorang shinobi yang sangat kuat Dia diberkahi kemampuan yang hampir sama dengan Naruto Seperti yang diperlihatkan dalam seri Boruto Sama seperti Naruto Sasuke juga mampu bertarung dan mengalahkan para dewa Otsutsuki Yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sebuah planet Dengan kekuatan Rinnegan yang dia miliki Dan latihan keras yang sudah dia jalani selama bertahun-tahun Rasanya bukan sebuah masalah besar bagi Sasuke Untuk bisa menghancurkan sebuah planet Tapi kembali lagi sama seperti Naruto Sasuke tentunya tidak akan melakukan hal seperti itu Tanpa ada alasan yang jelas dan penting Yang kelima Hagoromo Otsutsuki Sebagai salah satu karakter terkuat Tidak aneh jika kemudian Hagoromo merupakan salah satu karakter Yang bisa menghancurkan sebuah planet Hagoromo mampu bertarung melawan sang ibu Kaguya Yang notabene merupakan karakter terkuat di seluruh Fransais Naruto Selama berbulan-bulan bersama sang adik Hamura Hagoromo bahkan berhasil menyegel sang ibu Dan mengirimnya ke bulan Semua hal luar biasa tersebut dilakukan oleh Hagoromo Otsutsuki Bahkan tidak dilakukan di masa kejayaannya Setelah mengalahkan Kaguya Hagoromo kemudian menjadi lebih kuat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!